Oke, untuk saluran pernafasan, kita bakal bahas terkait dengan 4 penyakit teman-teman. Ada asma, kemudian ada PPOK, ada asma nih, ada PPOK, kemudian ada rinitis alergi, dan yang terakhir adalah batuk dan flu. Nah, tapi sebelum kita ngomongin terkait dengan penyakitnya, kita harus tahu dulu nih, saluran pernafasan itu terdirinya dari apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Organ-organ yang bekerja pada saluran pernafasan. Coba. Kak Kurnia. Ada Kak Kurnia? Dari apa aja tuh saluran pernafasan terdirinya? Hidung. Suaranya putus-putus ya, Pak Kurnia. Hidung, paru-paru, ya Kak. Kedengaran nggak, Kak? Hidung, paru-paru, kemudian. Oke, kayaknya suaranya putus-putus ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, organ-organ yang kerjanya di saluran pernafasan. Nah, kalau kemarin kan kita udah tempat bahas terkait dengan sistem pencernaan. Nah, untuk sistem pernafasan, urutannya itu adalah yang pertama adalah rongga hidung. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya faring, teman-teman. Setelah dia masuk ke faring, dia akan masuk ke daerah laring. Nah, laring ini tuh kayak pembatas gitu ya, antara bagian faring dengan juga bagian dalam. Ya, atau bagian laring. Nah, kemudian masuk nih ke trachea. Setelah masuk ke trachea, akan masuk ke bagian paru-paru. Nih, bronchus, broncheolus, dan juga alveolus merupakan bagian dari paru-paru. Cuma, dia dibagi lagi kalau teman-teman ingat pelajaran anatomi. Jadi, paru-paru itu dibagi. Yang pertama ada percabangan yang paling luar, yaitu adalah bronchus. Kemudian ada bronchus itu adalah percabangan yang paling dekat dengan bronchus. Dan yang terakhir itu adalah alveolus. Alveolus itu bagian paling dalam dan paling terluar kalau kita lihat dari gambar ini. Kenapa teman-teman harus tahu sistem saluran pernafasan, kemudian sistem pencernaan? Karena nanti kaitannya penyakit-penyakit ini tuh sama sistem saluran pernafasan yang ada. Kalau teman-teman udah pahami, oh jalurnya seperti ini. Teman-teman bisa memahami penyakitnya lebih mudah. Walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena kalau teman-teman perhatikan contohnya paru asma yang bermasalah yaitu adalah pada bagian paru-parunya. Atau bagian pernafasannya. Kemudian PPOK juga sama bagian paru-parunya. Krenitis alergi adanya sumbatan pada daerah rongga hidungnya. Dan terakhir batuk dan flu juga adanya pada daerah rongga hidung dan juga paru. Untuk laring, trachea, sebenarnya itu teman-teman lebih banyak pelajarinnya di obat-obat infeksi saluran pernafasan atas. Kayak penyakit paringitis, kemudian laringitis, kemudian ada penyakit bronchitis, pneumonia. Itu kan kaitannya sama obat-obat anti-infeksi. Tapi teman-teman sudah tahu tuh sistem saluran pernafasan itu dari A sampai dengan, dari hidung sampai dengan paru-paru itu kayak gini. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas terkait dengan asma. Yang pertama kita bahas asma. Kita bahas yang sebenarnya sama ya, gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kita bahas dulu nih yang sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini tuh dia adalah gimana sih mekanisme terjadinya asma di dalam tubuh kita. Jadi, asma itu dipicu oleh yang namanya alergen. Alergen ini bisa dari yang namanya faktor eksternal ataupun faktor internal. Maksudnya apakah kalau faktor eksternal artinya faktor yang di luar dari tubuh kita. Contoh, dengu, kemudian polusi, kemudian adanya polutan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang faktor internal, ini adanya di dalam tubuh kita. Nah, contoh kita yang punya alergi terhadap suhu dingin atau alergi terhadap seafood atau makanan-makanan yang bisa memicu gangguan pada saluran pernafasan. Nah, jadi ini ada dua nih faktor alergennya. Nah, ketika kita terpapar oleh alergen, maka yang namanya APC atau sel APC ini akan meningkat. Nah, ketika dia meningkat, dia akan mengaktifkan yang namanya sel T dan juga sel B. Nah, ketika dia aktif, maka akan mengaktifasi juga yang namanya IGE. Jadi, IGE ini dia akan aktif atau imunoglobulin ini akan aktif ketika sel T dan juga sel B-nya aktif. Nah, ketika sel IGE atau imunoglobulin E-nya ini aktif, maka dia akan mendegranulasi yang namanya sel MAS. Nah, sel MAS ketika mengalami degranulasi, dia akan memecah menjadi empat jalur, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya jalur asam arakidonat. Ini jalur asam arakidonat ini hampir sama tuh sama jalur yang kemarin teman-teman kita bahas di manajemen nyeri. Ya, tapi karena kita ngomonginnya asma, maka jalur yang bakalan dipicu adalah jalur yang LOX atau lipooksigenase. Ya, sama tuh kayak kemarin dia akan menghasilkan leokotrin, maka akan menimbulkan yang namanya... Nah, maka dia akan menyebabkan yang namanya inflamasi. Nah, ketika dia menyebabkan inflamasi, menyebabkan namanya asma. Itu untuk jalur yang asam arakidonat. Nah, yang kedua adalah jalur yang histamin. Jadi, ketika sel MAS terdegranulasi, dia akan mengaktifasi yang namanya histamin. Nah, ketika histaminnya tinggi, maka dia meningkatkan permeabilitas paskular. Ketika permeabilitas paskularnya meningkat, maka sekresi broncus pun akan meningkat. Nah, kalau sekresi broncusnya meningkat, maka bisa menyebabkan yang namanya asma. Nah, untuk yang jalur ketiga adalah dia yang sistem sarap parasimpatis. Ada yang masih ingat kalau sistem sarap parasimpatis itu kerjanya gimana? Terhadap organ lain gimana? Terhadap, apa namanya, kardio gimana? Sistem sarap parasimpatis. Meningkatkan organ lain ya. Kalau organ lain gimana? Meningkat. Organ lain meningkat. Kalau kardionya? Meningkat. Kebalikannya menurun, Kak. Iya, benar ya. Kalau sistem sarap parasimpatis, dia organ lainnya meningkat. Nah, sedangkan kalau kardionya menurun. Kalau cara gampangnya, teman-teman yang paling itu, dia berkebalikan. Dan teman-teman ingat kemarin kita ngomongin masalah obat kardiofaskular, obat apa yang kerjanya? Obat disir, sistem sarap apa itu yang paling banyak bekerja? Parasimpatis atau simpatis? Kayak alpha. Alpha, cek tak. Itu kerjanya di mana? Simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis. Ya, yang parasimpatis. Jadi, so kerjanya disimpatis ya, teman-teman. Sistem sarap simpatis. Karena secara alaminya, sistem sarap simpatis, ketika tekanan darah kita turun, sistem sarap simpatis akan memicu untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, tapi kan kalau pada pasien hipertensi, justru ini nggak boleh nih. Si sistem sarap simpatis ini nggak boleh, karena dia kerjanya berlawanan. Maka dia akan meningkatkan si kardiof. Maka kalau misalnya kita balik ke konsep tadi, organ lainnya meningkat nih dengan sistem sarap parasimpatis. Maka kita bisa ambil kesimpulan, teman-teman. Oh, berarti si asma ini dia kan merupakan organ lain kan, terjadinya di berangkus atau di paru-paru. Maka dia bisa meningkatkan permeabilitas vaskular. Nah, ketika permeabilitas vaskularnya meningkat, ketika permeabilitas vaskular meningkat, sama dia akan menyebabkan sekresi berangkus, maka akan terjadi atau memicu yang namanya asma. Nah, kok kemudian ada lagi nih kerjanya selmas itu adalah dia meningkatkan sistem sarap simpatis. Apa kaitannya, Kak, sama asma? Padahal kan tadi yang sarap simpatis katanya berlawanan sama sistem sarap parasimpatis. Nah, kalau sistem sarap simpatis, teman-teman ingat kemarin kerjanya beta? Ada yang ingat kerjanya beta itu, kemarin beta dibagi menjadi berapa sih? Tiga ya, Kak. Iya. Ada tiga ya, beta satu, kemudian beta dua, dan beta tiga. Apa bedanya? Kalau beta satu, nanya di mana tuh? Kerjanya di mana kalau beta satu? Di jantung ya, Kak. Iya, betul. Di jantung. Kalau beta dua? Broncus. Oke, broncus. Kemudian beta tiga? Asma, pasti pernafasan. Ketulis melemak, teman-teman. Nah, terus apa kaitannya, Kak, sama sistem sarap simpatis? Nah, coba teman-teman lihat. Ketika, di sini kan ada beta satu kerjanya di jantung. Oke, kaitannya sama hipertensi. Beta dua kerjanya di broncus. Nah, ketika sistem sarap simpatis kita meningkat, maka broncus kita pun kerjanya akan meningkat. Lama-kelamaan, kalau kita terpapar alergeni, terpapar zat yang bisa menyebabkan, apa ya, memicu rasa sesak, maka kerja broncus kita akan semakin berat. Ketika kerjanya semakin berat, maka dia menyebabkan yang namanya kontraksi broncus. Nah, kontraksi broncus ini bisa menyebabkan yang namanya asma. Karena teman-teman bayangin aja, seharusnya nih paru-paru kita itu bekerjanya dia cuma, misalnya sehari itu cuma berapa jam, tapi karena kita terpicu sama alergen, kerjanya dia makin lama. Maka dia tidak ada waktu untuk relaksasi. Nah, ketika dia nggak punya waktu relaksasi, maka dia bisa memicu yang namanya terjadinya asma. Jelas untuk mekanisme terjadinya asma di tubuh kita? Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke obatnya? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke obatnya. Nah, untuk obatnya, yang pertama ini adalah obat yang memblok kerja dari selmas. Ketika selmas di blok, maka dia tidak akan bisa memecah nih, menjadi empat bagian yang tadi. Berubah menjadi asam arakidonat, menjadi histamin, menjadi sistem serap para simpatis, dan juga simpatis. Nah, kalau selmas, itu obat yang kerjanya adalah namanya natrium kromoli. Udah, cuma satu. Nah, kemudian yang kedua ada golongan ICS. Ada yang tahu panjangannya ICS itu apa? ICS. Ada yang tahu ICS? Inhaler corticosteroid. Ya, benar ya. Inhaler corticosteroid. Contohnya apa tuh inhaler corticosteroid, teman-teman? Ada yang tahu, Kak? Apakah? Oh, flutikason. Budesonit. Ya, betul. Budesonit. Selain budesonit. Apa lagi? Flutikason, deklometason, Kak? Benar ya, flutikason. Kemudian, apa lagi ya? Teman-teman, ntar bisa cari lagi ya. Selain ini. Tapi yang paling sering keluar di soal-soal itu Budesonit sama flutikason. Nah, kalau inhaler corticosteroid, ini kerjanya sama, teman-teman, sama kemarin yang corticosteroid oral. Kalau ini efek sampingnya yang paling khas apa nih? Kalau inhaler corticosteroid, kemarin dibahas sama kita. Kak, kandidiasis, Kak. Iya, betul. Kandidiasis. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih, inhaler corticosteroid itu bisa menyebabkan kandidiasis, gimana cara pencegahannya? Yang harus teman-teman kasih tahu ke pasiennya? Kumur-kumur setelah menggunakan obat yang mengandung inhaler corticosteroid. Kak, tapi kalau dia nggak ada kandungan inhaler corticosteroid, harus kumur-kumur nggak sih? Nggak. Karena sebenarnya kumur-kumur ini tuh untuk mencegah terjadinya kandidiasis aja. Jadi ketika memang pasien yang meminum atau menggunakan obat inhaler ataupun obat-obat asma yang menggunakan alat ya, misalnya kayak diskas, kemudian ada yang kan ada banyak macamnya kan jenis dari inhaler itu ada yang serbuk, ada yang gas gitu. Nah, ketika nggak ada kandungan inhaler corticosteroidnya, itu nggak usah, nggak perlu teman-teman sarankan untuk kumur-kumur. Karena sebenarnya alasan kumur-kumur itu ini karena efek samping dari kandidiasisnya, dari ICS ini. Nah, terus sama kerjanya sama kemarin yang di manajemen nyeri. Inhaler corticosteroid atau golongan corticosteroid, dia kerjanya adalah menghambat pelepasan asam arakidonat. Nah, kalau pelepasan asam arakidonatnya dihambat, otomatis si leokotrin yang disebut dengan mediator inflamasi, dia tidak akan rilis. Ketika dia tidak rilis, kira-kira akan terjadi yang namanya asma, nggak? Tidak. Atau gampangnya gini, pasiennya udah punya asma, tapi dia di-block nih di sini. Kira-kira kadar asmanya atau penyakit asmanya makin parah atau nggak? Nggak ya, pasti berkurang. Karena si leokotrin sebagai mediator inflamasinya tidak dirilis dari pelepasan asam arakidonat. Oke? Itu untuk ICS. Nah, kemudian kita lanjut ke jalur yang loks. Nah, untuk jalur yang loks, kita bisa hambat di pengeluaran dari leokotrinnya. Dengan apa obatnya? Yaitu dengan obat golongan anti-leokotrin, teman-teman. Nah, ada yang tahu obat golongan anti-leokotrin itu apa? Contohnya? Contoh obatnya? Zafir? Zafir Lukas, Montelukas. Zafir Lukas, Montelukas. Efek sampingnya apa sih? Tangan tahu nggak? Efek sampingnya adalah peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Kira-kira kalau peningkatan kadar SGOT dan SGPT kontraindikasi untuk krasen apa? Hepatitis ya. Betul. Hepatitis ya. Nah, jadi kalau... Sorry, EPA. Jadi kalau pasiennya punya riwayat hepatitis atau punya gangguan fungsi hati di soalnya, maka teman-teman tidak bisa memberikan golongan anti-leokotrin. Nah, kerjanya apakah anti-leokotrin? Dia cuma memblok si leokotrin. Ketika leokotrinnya di-blok, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai mediator inflasi. Itu untuk yang ketiga. Nah, kemudian kita lanjut ke yang jalur histamin. Nah, untuk jalur histamin, kita bisa blok dengan menggunakan obat golongan anti-histamin atau H1 yang kemarin kita sempat bahas. Apa saja sih anti-histamin itu kemarin? Kemarin yang generasi 1? Hidroksizin. Oke, apalagi itu. CTM ya, Kak. Oke, selain CTM. Promethazine ya, dan lain-lain masih banyak. Kalau yang generasi kedua? Apa itu kalau generasi kedua? Loratadine ya. Oke, sebelum Loratadine, urutannya? Seprisin. Seprisin. Kemudian ada Loratadine. Kemudian ada Desloratadine. Dan yang paling tinggi itu adalah Hexofenani. Nah, apa sih bedanya generasi 1 sama generasi kedua? Efek sedasinya bukan apa. Iya, betul. Yang mana yang menyebabkan sedasi? Sedasi kuat generasi 1. Oke, benar ya. Sedasi kuat itu adanya di generasi 1. Sedangkan kalau di generasi yang kedua, dia efek sedasinya lebih relatif kecil ataupun sedikit. Nah, apalagi semakin naik atas nih. Semakin menuju ke Fexofenani, justru efek sedasinya semakin tidak ada. Makanya, biasanya kalau kayak pasien-pasien yang memang harus bekerja dan membutuhkan konsentrasi, kita bisa berikan obatnya yang paling ampuh atau yang paling baik itu adalah Fexofenani. Dia tidak menyebabkan kantuk sama sekali. Tapi kalau saya tiri, Zin, Loratadine itu masih bisa menimbulkan kantuk walaupun presentasenya tidak tinggi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, kemudian ada yang memblok ke sistem sarap parasimpatis, teman-teman. Yaitu adalah obatnya golongan antikolinergik. Yaitu sama dan juga lama. Nah, kalau sama, apa contoh obatnya? Golongan sama? Satropium, kok. Satropium. Kalau yang lama? Kalau yang lama apa tuh? Satropium. 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 Bedanya cuma di situ doang, teman-teman. Kalau sama, dia adalah ipatropium. Kalau lama adalah tiotropium. Nah, apa sih efek sampingnya dari kedua obat ini? T.O. Nasa-nya keluar, sih, Solem. Apa tuh efek sampingnya? Mulut keringnya, kok. Iya, betul. Mulut kering efek sampingnya dari kedua obat ini. Nah, kemudian ada lagi nih, obat yang kerjanya di sistem syarab simpatis. Nah, golongannya adalah beta-2 agonis. Oke. Contohnya adalah sabah dan juga labah. Nah, kira-kira kalau sabah apa nama contoh obatnya? Contoh obat-sahabat? Salbut tamu, Kak. Selain salbut tamu? Terbutalin. Oke, terbutalin. Kalau yang lama, eh, labah. Yang labah apa? Salmeterol, Kak. Formeterol. Selain salmeterol? Morp. Morp. Formeterol. Formeterol itu menama lain dari apa sih? Albuterol. Nama lain dari? Salbut tamu. Oke. Jangan ketuker ya. Dengerin azan dulu ya bentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, nama lain dari salbut tamu itu adalah albuterol. Kenapa? Karena biasanya soal UKI itu nggak nyebutin, atau di opsi jawaban UKI itu nggak nyebutin salbut tamu, tapi nyebutin si albuterol. Oke. Nah, terus suka keluar juga nih di soal UKI atau di beberapa contoh soal, yaitu adalah off-label dari terbutalin. Apa tuh off-label-nya? Ada yang tahu nggak off-label-nya terbutalin? Nah, apa tuh off-label-nya? Kontraksi uterus, teman-teman. Ya, jadi off-label dari terbutalin ini dia digunakan untuk proses melahirkan. Ya, atau meningkatkan kontraksi uterus. Jadi, biasanya tuh untuk memicu persalinan, atau memicu pembukaan pada saat persalinan. Ini terutama untuk persalinan normal ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir itu adalah golongan santin. Nah, untuk golongan santin, dia contoh obatnya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Golongan santin. Teofilin. Teofilin, Pak. Teofilin. Oke. Aminopilin. Betul ya. Teofilin dan Aminopilin. Nah, Teofilin dan Aminopilin, apa sih yang perlu diperhatikan, teman-teman? Indeks terapi sempit ya? Iya, betul. Dia indeks terapinya sempit. Kira-kira kalau indeks terapinya sempit, pemakaian dosisnya perlu pemantauan khusus nggak? Perlu. Terlalu ya. Karena dia bisa bahaya nih, teman-teman. Kalau dia sampai lewat, dia bisa mencapai titik MTC. Kalau dia sampai titik MTC-nya, bukannya jadi obat, malah jadi zat toksik buat tubuh kita. Oke. Dia harus diperhatikan dengan baik-baik nih, penggunaan Teofilin dan juga Aminopilin. Nah, sekarang kita lanjut ke... Eh, untuk ini ada pertanyaan dulu untuk mekanisme. Pak, Mak. Kalau sama-lama Teh, kepanjangannya apa ya? Yang apa, sama, sama lama. Sama itu panjangannya short acting muscarinic agent. Sedangkan kalau yang lama, long acting muscarinic agent. Kan antikolinergic itu sama aja sama obat muscarinic. Antikolinergic setara sama muscarinic. Baik, Kak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke. Nah, tadi udah ya kita bahas itu. Sekarang kita bahas kapan sih kita pakai obatnya, salah satu obat yang tadi ada di atas. Nah, kita bahas untuk pasien yang umurnya 5 sampai dengan 11 tahun dulu. Nah, untuk pasien yang umurnya 5 sampai dengan 11 tahun, nih, sebenarnya nggak beda jauh, teman-teman. Nanti kita di bawah bakal bahas untuk pasien yang dewasa atau yang lebih dari 11 tahun. Dia ada beberapa step. Nah, semakin naik ke atas, maka tandanya stepnya atau penyakit asmanya semakin parah. Nah, yang step pertama, kita cukup berikan sabah PRN. Artinya kita bisa berikan sabah jika perlu. Kalau misalnya ternyata step pertama, kita setelah kita kontrol nih asmanya, kurang lebih 3 bulan tidak ada perubahan, maka dia bisa naik ke step yang kedua. Nah, step yang kedua kita bisa berikan dia adalah low dosis ICS atau inhaler corticosteroid dengan dosis yang kecil. Nah, kalau nggak, nggak mumpah nih pakai yang ini, kita bisa ganti alternatifnya, yaitu bisa pakai obat anti-leokotrin, kemudian bisa pakai natrium kromolin, nendokromil ini sama ya, satu golongan nih sama si natrium kromolin, atau bisa pakai si teofilin. Nah, untuk yang step ketiga, itu bisa kita pakai medium dosis ICS dengan alternatifnya adalah low dosis ICS ditambah sama laba. Ya, tambah sama laba, atau bisa ditambahnya sama anti-leokotrin ataupun teofilin. Ya, hampir sama nih sama ini, cuma bedanya dia nggak ada si kromolin sama si nendokromil. Nah, kalau nggak mumpah juga, kita bisa naikin dia ke medium dosis ICS plus laba. Alternatifnya bisa dibaca, teman-teman. Kemudian step yang kelima itulah kita naikin ke high dosis ICS plus laba. Kemudian yang terakhir, itu adalah high dosis ICS plus laba plus oral corticosteroid. Nah, untuk step-step ini, teman-teman hapalin yang preferred aja, atau yang terapi utamanya. Kenapa saya bilang terapi utamanya? Karena kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya terapi tambahannya hampir sama. Sama-sama dikasih LRTA atau anti-leokotrin. Kemudian sama-sama dikasih teofilin. Yang membedakan kalau yang di awal dia dikasih nendokromil atau kromolin, sedangkan semakin ke atas, dia justru ditambahkan dengan yang ada di atasnya. Contohnya, yang kayak stage 6 nih, dia ditambahkan high dosis ICS. Di sini juga high dosis ICS. Yang digantinya cuma yang plusnya aja. Sama yang ini juga. Kayak gitu ya, kalau teman-teman lihat. Nah, terus semakin peningkatan dosis atau penurunan dosis itu bisa diberikan, kita diketika memang tidak ada perubahan setelah asmanya dikontrol selama 3 bulan. Itu untuk kasus yang anak-anak. Nah, untuk kasus yang dewasa, nggak beda jauh sama kasus yang anak-anak. Nah, ini untuk kasus yang dewasa. Kasus yang dewasa, dia sama nih, pertamanya dikasih sabah, sama kasus sama dikasih low dosis ICS. Yang membedakan itu cuma si zelotan. Kalau di atas itu, dia nggak ada obat yang namanya zelotan. Sedangkan kalau yang di sini nih, dia ada zelotan. Kemudian untuk endosis step 4 dan 5, dia ada tambahan obat omalizumab untuk pasien-pasien yang udah step 5 dan juga step 5. Sedangkan tadi di atas, dia nggak dikasih tuh obat golongan atau obat si omalizumab. Ini cuma tambahan aja. Tapi sebenarnya secara garis besarnya sama treatmentnya antara pasien anak-anak dan juga pasien yang dewasa. Nah, kemudian yang terakhir untuk asma adalah ini. Sebenarnya konsepnya dari asma itu ada dua teman-teman treatmentnya. Yaitu yang pertama adalah obat sebagai reliever atau pelega. Dan yang kedua adalah obat kontroler sebagai pengontrol. Kalau yang reliever ini dipakai ketika pada saat kambuh. Jadi digunakannya hanya pada saat kambuh. Sedangkan kalau kontroler itu digunakannya hanya untuk maintenance atau untuk menjaga aja. Nah, kalau reliever kita bisa berikan yang kerjanya cepat. contohnya short acting beta 2 agonis atau sabah. Kemudian ini low dose ICS dan ini antikulinergiknya kira-kira apa? Sama atau lama? Yang sama. Iya, benar ya. Sama yang disini. Karena dia butuh yang kerjanya short atau cepat. Sedangkan kalau yang kontroler kita bisa kasih juga ICS atau bisa juga kita kasih laba maupun lama. Yang kerjanya memang jangka panjang. Makanya biasanya kalau teman-teman perhatikan di rumah sakit ataupun pasien-pasien yang datang ke lapoti ketika dia ada keluhan asma pasti dokter memberikannya dua obat. Yang pertama obat untuk ketika kambuh dan yang kedua adalah obat tablet yang biasanya digunakan rutin setiap hari. Tujuannya adalah untuk mencegah biar tidak terjadinya kambuh nih yang disebabkan oleh asmanya itu sendiri. Itu untuk terapi asma ada pertanyaan dulu sampai sini. Kak, obat yang buat aman untuk ibu hamili? Oke. Kalau obat asma yang aman untuk ibu hamil golongan sabah sama golongan sama juga aman untuk ibu hamil. Maksudnya obat sabah, laba, sama, lama itu aman untuk ibu hamil. Yang gak boleh justru adalah obat yang golongannya santin atau teofilin, aminofilin itu gak boleh buat ibu hamil. Kalau zafir lupa sama monte lukas itu kalau gak salah kategorinya C. jadi dia masih bisa digunakan tapi ketika memang sudah tidak ada obat lain. Jadi hampir sama treatment utamanya sama-sama dikasihnya terus lainnya sabah. oke. Oke, Kak, terima kasih. Ya, ada lagi untuk asma? Kamu nanya, Kak. Ya, boleh. Untuk serangan serangan asma itu baiknya kalau itu pakai yang inhaler atau yang oral ya, Kak? Oke. Benarnya, kalau serangan, pastikan kita butuhnya yang kerjanya cepat ya, teman-teman. Nah, kita bisa lebih sarankan sih untuk penggunaan yang inhaler ataupun kayak model yang nebulizer, kemudian inhaler, atau serbut yang langsung dihirup ya, kayak modelnya diskas, kayak gitu. Itu tuh lebih disarankan ketika kamu ketimbang harus menggunakan obat dalam bentuk tablet atau oral. karena kalau misalnya teman-teman apa ya, pelajaran waktu pembahasan farmakokinetik, waktu dulu kuliah mungkin ya, obat yang kerjanya itu seperti model inhaler, nebulizer, kemudian serbuk diskasian dihirup, itu dia langsung masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Sedangkan kalau obat, itu dia harus mengalami dulu yang namanya farmakokinetik. Ada yang namanya proses ADME. Nah, waktu untuk absorpsi obatnya aja udah lama, teman-teman. Sampai dia menimbulkan efek itu justru butuh waktu yang lebih lama. Nah, coba teman-teman bisa bayangin pasiennya kambuh, tapi dia obatnya itu harus diserap dulu, didistribusi dulu, baru tuh menimbulkan efek. Kira-kira keburu pasiennya makin ngepung, makin ngep ya, makanya yang disarankan adalah ketika kambuh ini adalah kita berikan obatnya dalam bentuk yang apa ya, solution ya, berarti kayak modelnya inhaler, nebulizer, atau serbuk hirup. Ketimbang harus pemberian yang tablet oral. Kayak gitu, Kak. Itu berlaku juga untuk anak ya, Pak? Iya, sama. Belaku juga untuk anak. Tapi tetap ya, harus diberikan kontrolernya, pengontrolnya. Itu pengontrolernya berupa obat-obat tablet yang tadi, kayak tablet kortikosteroidnya, atau tablet sabanya, samanya. walaupun dia golongan sabah nih, yang dibilang short acting beta 2 agonis gitu ya, short, tapi tetap yang namanya obat oral itu, dia butuh waktu untuk menimbulkan efek. Ketimbang sama obat-obat yang bentuk sediaannya yang langsung. Kayak contohnya inhaler kan, dia itu nggak, apa ya, dia mengalami proses absorpsi, tapi proses absorpsinya itu langsung masuk ke dalam organ pernafasan kita yang relatif lebih cepat ketimbang obat oral yang harus melalui proses apa ya, nembus dulu nih, ke apa, ke mukos, dinding-dinding pencernaan, sedangkan kan kalau ada pencernaan itu ada kandungan lipid lah, kandungan air lah, otomatis kan prosesnya itu lebih panjang kalau dibandingkan dengan masuk ke dalam saluran pernafasan. Kayak gitu sih. Terima kasih ya, Kak ya. Ya, ada lagi? Jelas ya, untuk asma. Oke, kalau jelas, kita lanjut ke PPOK. Nah, untuk PPOK atau penyakit paru obstruktif itu sebenarnya sama treatmentnya sama penyakit asma, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, sama-sama dikasih short acting bronchodilator kemudian atau kasih sabak. Kemudian bisa diganti dengan short acting antikolinergic atau sama. Nah, setelah akhir bisa diberikan kortikosteroid. Nah, cuma yang membedakan adalah dia diberikan yang namanya antibiotik. Namanya PPOK itu biasanya atau pastinya dia diberikan antibiotik. Nah, tinggal teman-teman pilih. Ketika pasiennya tanpa komplikasi, maka diberikannya adalah doxycycline, amoxicillin, dan juga azithromicin. Kalau pasiennya dengan komplikasi, sama diberikan amoxicillin atau clavulanat, kemudian yang kedua adalah moxifloxacin. Hampir sama nih, sama yang atas. Cuma bedanya kalau tadi amoxicillinnya kedua, kalau di sini amoxicillinnya pertama, terus ditambah adanya clavulanat. Kemudian yang ketiganya adalah moxifloxacin. Nah, yang pasien rawat inap, dia juga hampir mirip. Malah dia rangkuman dari yang pertama sama yang kedua. Dia diberikan amoxicillin atau clavulanat, kemudian diberikan doxycycline, dan yang terakhir adalah moxifloxacin. Jadi teman-teman bisa bikin hafalannya sendiri nih, oh kalau ini dikasihnya apa, apa, kalau ini apa, dan ini apa. Seenaknya teman-teman bikin catatan kecil. Oke, ada pertanyaan untuk PPOK? Mas ya, atau PPOK? Kak, ya. Kak, mau nanya tadi yang asma tadi, kalau, aku tanya dapat soal kalau sabu tamal itu durasi pemakaiannya sehari itu berapa kali ya, kak ya? Perberapa jam gitu. Jidaknya gitu maksudnya. jidaknya untuk penggunaan apa nih, oral atau inhalernya atau gimana? Oral kak. Kalau oral sabu tamal itu bisa dipakai dua sampai dengan tiga kali sehari. Ya, berarti kan kalau dua kali ya dijadanya selama 12 jam, kalau tiga kali dijadanya selama 8 jam. doang sih bedanya kalau yang inhaler, nah mungkin kalau inhaler itu kan dia biasanya digunakan atau pada saat kambuh nah itu bisa digunakannya apa sih maksimal tiga sampai dengan lima kali semprotan kalau untuk yang inhaler ya. Tapi kalau nebu kan dia satu pakenya itu satu apa ya kayak modelan satu cairan kayak ampul kecil gitu ya tapi bukan ampul sejatuhnya ya ada yang bentukannya ampul ada yang bentukannya kayak plastik gitu kan nah itu kan udah udah satu kuantiti kayak gitu kalau yang nebulizer kalau inhaler dia tiga sampai dengan lima kali semprot gimana kak Mira boleh ya kak oke ya ada pertanyaan untuk PPO kak ada ya oke kalau gak ada kita lanjut ke rinitis alergi nah untuk rinitis alergi dia ini adalah peradangan pada mukosa hidung ya artinya adanya radang nih di selaput-laput dari hidung disebabkan karena apa disebabkan karena adanya kontak alergen dan juga respon inflamasi nah kalau rinitis alergi dia dibagi jenis nih ada rinitis alergi yang musiman ada yang rinitis alerginya persisten artinya kalau musiman itu dia tergantung contohnya kalau lagi musim hujan baru nih kambuh si rinitis alerginya kalau yang persisten mau musim apapun dia tetap akan kambuh nah itu kalau rinitis alergi treatmentnya dia pertama pakai anti histamin terus pasti kita sarankan dulu yang histamin generasi 1 tapi kalau memang pasiennya butuh konsentrasi dan juga fokus yang tinggi maka kita bisa sarankan yang generasi 2 kemudian yang kedua bisa kita berikan dekongestan yang ketiga adalah kita bisa kasih inhalasi kortikosteroid kemudian yang keempat adalah antikolinergic yaitu golongan sama atau lama kemudian adalah natrium kromolin dan yang terakhir ada golongan antileokotrin jadi sebenarnya hampir sama sama obat-obat asma tinggal tata laksananya aja yang berbeda ini yang pertama kedua ketiga sampai dengan yang ke enam itu untuk rinitis alergi nah kemudian ada batuk dan flu kalau batuk dan flu teman-teman harus bisa membedakan antara rinitis alergi flu dan influenza kalau rinitis alergi itu cuma hidung tersumbat teman-teman gampangnya ya rinitis alergi itu hidung tersumbat kalau flu itu pilak nah kalau influenza itu dia hampir mirip sama flu cuma bedanya adalah apa namanya cairan yang dikeluarkannya itu dia relatif apa ya mengandung virus gitu itu bedanya kalau secara fisik itu gak bisa dibedain tapi bisa dilihat dari data lab kalau influenza beda kalau kita terinfeksi karena bakteri itu bisa terlihat tapi dari hasilnya contohnya kayak seputungnya tapi kalau misalnya terinfeksi virus itu gak bisa dilihat secara fisiknya itu perlu yang namanya data penunjang kayak gitu sama aja nih kayak sekarang kasusnya covid covid menyebabnya virus nah virusnya itu gak bisa atau fisiknya gak bisa dilihat secara jelas untuk apa ya virus yang menyebabkan influenza itu atau penyebab covid itu hampir mirip bentuk-bentuk dari virusnya itu tapi kan kita gak bisa melihat secara jelasnya ya karena sama-sama nih sama-sama batuk misalnya sama-sama radang nggorokan tapi ternyata misalnya dia cuma sakit radang atau ternyata dia memang terpapar positif covid atau dia influenza nah itu perlu data lab penunjangnya itu gampangnya untuk teman-teman ngebedain antara rindis alergi flu dan influenza nah kalau flu nih teman-teman kita perlu yang namanya dekongestan ya dekongestan itu ada efedrin pesiodoefedrin dan juga PPA nah ketiga obat ini dia masuk ke golongan obat apa obat apa iya prekursor ya betul nanti kalau teman-teman kerja nih di lapangan obat-obat ini pasti nanti logonya itu warnanya biru teman-teman atau logo obat bebas terbatas nah tapi teman-teman harus bisa ngejelasin nih kalau ternyata kalau ada kandungan salah satu obat ini dia nggak bisa masuk ke dalam golongan obat bebas terbatas walaupun di logonya itu bebas terbatas karena surat pesanannya harus dipisah ya dia tetap masuk ke surat pesanan yang prekursor oke nah obat-obat ini dia tidak boleh diberikan kepada pasien apa nih hipertensi pasien hipertensi untuk ibu hamil boleh dikasih nggak nggak boleh nggak boleh nggak boleh ya ibu hamil itu nggak boleh dikasih obat golongan dekoniastan nah kalau dia flu kira-kira dikasihnya obat apa tuh ibu hamil anti-histamin anti-histamin atau ada lagi anti-histamin bisa dikasih ke ibu hamil tapi kan kalau anti-histamin nggak spesifik buat nilangnya flu-nya ya sama nih kalau pasien hipertensi kira-kira butuh obat dekongestan kira-kira kita kasih apa obatnya sama ibu hamil ataupun pasien hipertensi penileprin bukan kak bukan pernah denger oximetazolin nasaspray ya kak apa nasaspray nasaspray itu bukan iya bener ya oximetazolin itu digunakan untuk pasien yang hipertensi tapi dia punya penyakit flu atau mengalami flu ataupun pada ibu hamil yang mengalami flu itu bisa kita kasih si oximetazolin nah kemudian batuk nih kita bahas batuk batuk itu dibagi jadi dua teman-teman ada batuk kering dan ada batuk berdahak kalau batuk kering obatnya cuma satu golongan yaitu obat antitusif yaitu ada kodein dextrometropan dan juga noskapin nah efek samping yang paling khas nih dari kodein konstipasi betul konstipasi kalau yang paling aman untuk ibu hamil dari obat batuk kering noskapin noskapin yang lain yang aman untuk ibu hamil ini ya dextrometropan justru yang aman untuk ibu hamil yang paling aman adalah dextrometropan oke nah kemudian kalau batuk berdahak itu dibagi jadi dua teman-teman ada yang bersifat sebagai mukolitik dan ada yang bersifatnya sebagai ekspektoran nah apa sih bedanya mukolitik sama ekspektoran apa bedanya mukolitik sama ekspektoran ada yang tahu kalau ada yang bisa membedakan mukolitik ekspektoran oke kalau mukolitik artinya dia tugasnya adalah mengencerkan dahak sedangkan ekspektoran tugasnya adalah mendorong pengeluaran dahak oke nah kira-kira kalau pasien anak-anak yang paling utama dibutuhkan mukolitik atau ekspektoran ekspektoran betul ya ekspektoran karena anak-anak itu belum mampu mengeluarkan dahak teman-teman makanya dia butuh obat ekspektoran yang tugasnya ada kak maaf ya tadi mukolitik apa ya kak kalau mukolitik itu mengencerkan dahak tapi kalau ekspektoran mendorong pengeluaran dahak nah kalau anak-anak itu kan dia belum bisa ngeluarin dahak walaupun kita encerin dahaknya segimanapun kalau nggak dibantu sama obat ekspektoran yang mendorong dahaknya buat keluar dia tetap nggak akan bisa ngeluarin yang namanya dahak makanya kalau di soalnya nanti keluar pertanyaan obat batuk yang paling aman atau paling baik untuk anak-anak batuk berdahak pilihannya ada mukolitik ada ekspektoran teman-teman tetap pilihnya yang ekspektoran nah kalau pasien dewasa kira-kira paling penting butuhnya mukolitik atau ekspektoran kalau pasien dewasa mukolitik karena kita udah bisa ngeluarin dahaknya tinggal kita butuh obat yang bisa mengencerkan dahaknya biar lebih mudah dikeluarkan nah untuk yang mukolitik obatnya ada bromexin ambroxol erdostein dan N-acetylsisnein yang aman untuk ibu hamil yang mana bromhexin ya kak yakin bromhexin yakin kak yang aman iya betul yang aman N-acetylsisnein ya yang paling aman untuk ibu hamil N-acetylsisnein ini obatnya juga hits nih kemarin-kemarin oke untuk pasus apa COVID tapi bukan untuk mengatasi COVID-nya ya justru untuk mengatasi batuknya yang disebabkan karena bakterinya karena virus COVID-nya nah kalau yang ekspektoran obatnya ada dua doang ammonium klorit sama GG atau guanifesin nah yang aman untuk ibu hamil yang mana yang mana nih ada dua pilihannya GG atau ammonium klorit ammonium klorit ammonium klorit betul ya ammonium klorit yang aman untuk ibu hamil oke nah jangan suka jangan ketuker nih biasanya kasusnya adalah kita ketuker antara obat golongan mukolitik sama obat golongan ekspektoran kalau ekspektoran obatnya cuma dua mukolitik obatnya ada empat oke jangan suka biasanya sering banget nih kalau saya nanya teman-teman lagi latihan soal bahas soal ini ketuker dua golongan ini oke ada pertanyaan dulu sampai sini jelas oke kalau jelas kita masuk ke interaksi obat nah untuk interaksi obat ini ada tiga jenis teman-teman bisa interaksi yang disebabkan karena farmacetik yang kedua karena farmakokinetik dan yang ketiga adalah farmakodinami kira-kira kalau farmacetik kaitannya sama apa interaksi farmacetik kaitannya sama apa teman-teman fisiknya bukan kak ya betul ya bisa jadi karena apa itu kira-kira kalau fisik telah kelarukan kemudian ada juga stabilitasnya kemudian ada kompatibilitas ini dia interaksi yang sering terjadi pada kasus farmacetik nah kalau farmakodinami eh sorry farmakokinetik kaitannya sama apa yang atmos ya betul atmos kalau farmakodinami yang sama reseptornya yang sama gak sih kak iya betul reseptor kemudian efek obat pentingnya ketika obat itu menimbulkan efek di dalam tubuh ini pasti ada kaitannya bisa reseptor omet obat nah kita ini bahas sebelum kita bahas yang tadi di atas ternyata interaksi obat itu dibagi jadi dua ada obat sebagai objek ada obat sebagai presipitan maksudnya apa kalau obat sebagai objek artinya obat inilah yang bisa menimbulkan interaksi contohnya venitoin dengan venitoin teofilin diboxin warparin gitamisin dan obat-obat sitostotik nah dia ini tuh sebagai objeknya dari interaksi interaksinya sama apa interaksinya bisa jadi karena kadar obat dalam plasmanya tinggi atau kurva dosisnya menjadi landai ataupun karena volume distribusinya yang mengecil nah biasanya ini obat sebagai objek itu disebabkan juga karena indeks terapi obatnya sempit venitoin teofilin digoxin warparin gentamicin kemudian cyclopospamid dan juga MTX ini adalah obat-obat yang punya indeks terapi yang sempit makanya dia sebagai obat obat sebagai objek nah sedangkan kalau presipitan dia justru obat ini ketika berikatan dengan obat lain justru dia bisa menyebabkan penurunan peningkatan obat lain contohnya venilbutazone berikatan dengan warparin maka dapat menggeser warparin ketika dia menggeser warparin kadar warparin meningkat maka menyebabkan toksisitasnya meningkat artinya ketika dia menjadi presipitan dia menginduksi atau meningkatkan kerja dari obat lainnya sehingga kadar obat lainnya menjadi lebih tinggi itu interaksinya jadi ada dua ada si obatnya yang berkurang kalau obat objek ini artinya obatnya ini dijadikan sebagai objek interaksi tapi kalau presipitan justru obatnya dia atau dia sebagai yang menimbulkan interaksi dengan obat lain yang menurunkan interaksi dengan obat lain bisa menurunkan ataupun bisa meningkatkan ini cuma pengetahuan aja sebenarnya di soal upai pun jarang yang nanyain tentang obat sebagai objek ataupun presipitan nah ini yang paling apa ya kalau yang farmacetik juga sebenarnya nggak sering dibahas ya karena kan kalau farmacetik itu kalitannya kayak masalah stabilitas kelarutan kemudian kompatibilitas itu interaksinya udah bisa dicari itu sama orang-orang atau sama R&D-nya dalam proses preformulasi itu udah pasti diantisipasi tapi kalau farmakokinetik dan farmakodinamik itu kan tidak bisa diantisipasi ketika dalam masa pembuatan obat yang makanya ada itu interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik nah kalau farmakokinetik ada atme absorpsinya itu contohnya obat kolestiramin sama levotiroxin kolestiramin dapat menurunkan efek levotiroxin kemudian ada ketokonazole sama PPI atau H2RA satu lagi apalagi nih kira-kira yang kurang yang kerjanya atau menimbulkan interaksi pada fase absorpsi si pro sama si pro sama amok sebisa yang mana yang turun si pro yang turun iya betul ya si pro nya yang turun ada lagi yang paling spesifik kerjanya menghambat absorpsi obat lain antasida dia bisa menghambat absorpsi obat lain ini ketinggalan satu si antasida oke sebenarnya masuk maksudnya nih PPI atau H2RA tapi kan kalau sama-sama bisa menurunkan obat lain tapi antasida punya apa ya kemampuan untuk menurunkan obat lain lebih tinggi jika dibandingkan dengan PPI atau H2RA nah kemudian yang kedua adalah di masa metabolisme kalau metabolisme nanti sebenarnya lebih banyak kita bahas di siklus atau di sistem CYP di bawah nih CYP 450 atau sistem sitokrom 450 nah kalau disini kita ngomonginnya tentang makanan yang kayak tiramin disama obat golongan mau kemarin apa tuh makanan yang kayak tiramin ada yang masih ingat gak keju yogurt kemudian selain itu udah daging kemudian ada apa lagi satu lagi kacang kacang ya dia bisa menyebabkan apa nih makanan kayak tiramin kalau dikombinasi sama golongan mau krisis hipertensi iya benar ya menyebabkan krisis hipertensi nah kemudian yang ketiga ada yang menghambat pada fase distribusi yaitu adalah ciprofluxacin plus warfarin nah dia bisa meningkatkan toksisitas di warfarin kalau toksisitasnya warfarin meningkat maka kira-kira apa yang terjadi pendarahan ya kak pendarahan kalau pendarahan kita butuh antidotumnya apa vitamin kak kalau antidotumnya si heparin protamin protamin sulfat oke nah yang terakhir adalah di fase ekspresi contohnya adalah diuretik diazit dengan litium nah dia bisa meningkatkan reabsorpsi litium jadi yang seharusnya si litiumnya dikeluarin nih kalau ketemu diuretik diazit malah kembali diserap nah justru dia bisa menyebabkan toksisitas dari litium selain itu probenacid nih kalau diketemu sama sefalosporin atau si golongan penicillin dia bakal menurunkan ekspresi dari si sefalosporin ataupun si penicillin ini sering beberapa kali keluar nih soal-soal interaksi kayak gini di utai nah kemudian yang paling juga sering keluar itu adalah disini nih teman-teman yang sifatnya sebagai inducer dan inhibitor atau di sistem citocrom P40 atau CIP 450 apa sih bedanya inducer sama inhibitor inducer meningkatkan inhibitor menghambat oke kalau di sistem CIP 450 inducer itu meningkatkan siapa obat lain atau obat dia nya obat dia nya obat dia nya yang lain sama obat dia nya atau obat lain oke kalau pada sistem citocrom P450 atau CIP 450 sistem inducer ataupun inhibitor ini terjadinya pada dirinya sendiri maksudnya gimana kak kalau yang inducer artinya dia meningkatkan efek obat dia ketika efek obatnya dia meningkat maka obat lain akan menurun ya enggak nah kalau yang inhibitor sebaliknya dia menurunkan efek obat dia ketika efek obatnya dia menurun maka kadar atau efek obat lain pun akan meningkat teman-teman hafal ini kayak gitu aja oh inducer itu dia meningkatkan obat dia kalau inhibitor dia menurunkan obatnya dia itu udah bisa teman-teman garis bawah sendiri oh artinya ketika dia meningkat maka obat lain pun akan menurun mungkin kan dua-duanya sama-sama meningkat atau dua-duanya sama-sama menurun pasti salah satunya ada yang meningkat atau salah satunya ada yang menurun nah terus kalau contohnya kalau yang inducer ada yang tahu contoh obat golongan inducer ini karbamazepin rivampicin oke rivampicin terus timetidin bukan timetidin maksudnya ke inhibitor fenytoin barbiturat ya iya benitoin barbiturat ada lagi yang tahu karbamazepin 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 masuknya eh kalau karbamazepin itu bisa aku masuk ke sini obat ada lagi yang tahu obat ini anti jamur ketokonazol ya kak ketokonazol bukan ketokonazol glukonazol glukonazol apa sih yang glukonazol ya betul glukonazol glukonazol sama satu lagi tahu glukonazol ini obat yang kerjanya sebagai inducer contoh paling sering keluar adalah rifampicin ya enggak rifampicin kalau ketemu sama obat kb obat kb nya gimana turun turun nah biasanya pertanyaannya tuh suka dua gimana apa interaksi yang timbul antara rifampicin sama obat kb jawabannya bisa rifampicin meningkat maka obat kb menurun bisa juga rifampicin apa namanya sorry metabolisme dari rifampicin meningkat nah sehingga efek obat kb hormonalnya menurun bisa juga kayak gitu redaksinya ini teman-teman udah tahu kalau ini tuh kan kerjanya di sistem metabolisme nah kalau metabolismenya tinggi maka dia efek obat lainnya menurun tapi kalau metabolismenya rendah maka kadar obat lainnya akan meningkat kayak gitu ya nah itu yang inducer kalau yang inhibitor inhibitor lebih banyak sih obatnya metidin tadi udah disebut juga tokonazol kemudian ada golongan makroida kemudian ada obat-obat HIV hampir semua obat HIV dia menyebabkan inhibitor kemudian fenofibrin kemudian ada paroxetine kemudian ada femolafoxin ada amiodarone ada amiodarone dan yang terakhir adalah metronidason jadi obat-obat ini ketika ketemu sama obat lain justru malah kandungan obat ini yang berkurang dan kandungan obat lainnya yang menyebabkan ini kayak gitu teman-teman harus hafal nih jadi teman-teman gampang ketika nanti nemu soal apakah dia masuk ke golongan yang ini masuk yang kerjanya di adsopsi distribusi atau ekspresi atau yang ini orang soal biasanya nggak nyebutin dia masuknya ke interaksi yang mana cuma nyebutinnya obat A sama obat B aja tapi teman-teman yang harus tahu obat A sama obat B obat A ini ternyata masuknya ke inducer berarti dia efek obat B menurun atau obat A ternyata dia masuknya ke yang ekspresi ini berarti kan gimana apakah penurunannya dia menang begitu oke terakhir adalah interaksi farmakodinamik kalau interaksi farmakodinamik dia dibagi jadi dua ada yang sifatnya sinergis ada yang sifatnya bertantangan bertentangan kalau sinergis artinya sama-sama sejalur contohnya MTX sama kotrimoksazone nah kalau dia sejalur artinya kadar MTX tinggi dia bisa menyebabkan megaloblastosis sem-sem tulang akibat antagonis asam polat nah kalau teman-teman ingat MTX efek sampingnya apa metotrexat anemia anemia kotrimoksazone sama-sama anemia juga teman-teman nah MTX ditambah kotrimoksazone kira-kira efek samping anemianya makin parah iya iya jadi kalau interaksi yang sinergis itu sebenarnya ada dua jenis ada yang sifatnya merugikan ada yang sifatnya apa ya bermanfaat gitu kalau yang merugikan contohnya nih kayak efek sampingnya kemudian nih kayak benzodiazepin sama alkohol ternyata dia bisa menurunkan kesadaran kalau yang efek samping lagi yang gak boleh itu dikombinasi apa kira-kira obat obat hiperlipit yang memperparah efek samping kalau dikombinasi sama fibrat ya Kak iya benar ya golongan statin sama golongan fibrat gak boleh tuh dia bisa memperparah efek samping nah bisa juga ada juga yang kerjanya justru baik nih contohnya berbiturat sama obat penenang dia diberikan bersamaan sebelum bedah untuk membuat pasiennya lebih relaks bisa juga kayak kemarin kita bahas masalah obat Parkinson apa tuh ada ingat gak yang digunakan bersamaan dan efeknya sinergis levo levo dopa sama karbi dopa nah kalau yang kerjanya antagonis artinya dia berlawanan nah contohnya adalah golongan ACI dan NSID nah golongan ACI dan NSID ini dia efek hipertensinya berlawanan maksudnya apa ACI ini dia sebagai obat hipertensi tapi NSID ini terutama yang selektif eh sorry terutama yang non-selektif justru dia bisa menyebabkan yang namanya hipertensi karena penyebabnya tadi kemarin agregasi dari plateletnya ya jadi nih jadi berlawanan nih efek anti-hipertensinya yang satunya pengen biar gak hipertensi eh yang satunya malah menyebabkan hipertensi nah yang kedua adalah warfarin sama vitamin K warfarin dia kalau toksisitas menyebabkan pendarahan tapi kalau vitamin K dia justru mengatasi dari pendarahannya ya justru ini sebenarnya bagus tapi kalau digunakan bersamaan tapi kondisinya warfarin tidak menyebabkan pendarahan maka si warfarin tidak akan menimbulkan efek oke jelas ya untuk interaksi ada pertanyaan sampai sini udah habis materi kita ada pertanyaan dulu sampai sini oke kalau tidak ada kita bahas soal yang kemarin di kuisis dulu oke udah kelihatan sama teman-teman oke coba saya minta tolong siapa nih WHO boleh baca soal nomor satu ada WHO oke gak jawab coba Kasella Seladesilia Pratili nomor satu Kak 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 Saryana ada Kak Saryana tadi ada oke gak ada juga kamera nomor satu Kak seorang pasien meminta mengalukan nyeri pada sendi dokter menjak mosa pasien mengalami osteoporosis teratui apakah yang tepat diberikan pada pasien kira-kira korosetamol ini kayaknya salah ya salah soal ini osteoatritis bukan iya betul soalnya dia bilangnya nyari sendi tapi kok disini osteoporosis jawabannya kalau osteoatritis PCT korosetamol betul ya PCT oke kita lanjut soal nomor dua Kak Kurnia obat apa yang tidak boleh diberikan untuk pasien tersebut seorang pria datang ke dokter mengeluhkan nyeri pada pinggang dan sulit untuk berjalan data radiologi menunjukkan tes skor yaitu MIN3 kalau MIN3 artinya pasiennya gimana Kak osteoporosis bukan sudah berat kenapa kalau MIN3 artinya apa Kak osteoporosis oke osteoporosis nah kalau osteoporosis nggak boleh dikasih obat apa tuh yang kontraindikasi berat ya Kak iya kan oleh pertanyaan iya pertanyaannya obat yang kontraindikasi untuk pasien osteoporosis apa kira-kira dexametason iya betul ya dexametason kemarin apalagi tuh selain dexa yang nggak boleh untuk pasien osteoporosis yang masih inget nggak tuh kemarin tenofovir tenofovir oke tenofovir kemudian bioglitazone bioglitazone apalagi fenitoin fenitoin ya nggak boleh tuh dikasih buat pasien yang punya osteoporosis kalau terapi utamanya Kak untuk pasien osteoporosis berbiturat alenron atau glukosamin maksudnya glukosamin kondroitin glukosamin kondroitin yang itu pun Kak kalau treatment utamanya kalau itu kan buat yang osteo alenron berarti alenron iya alenron kalau vitamin D glukosamin kondroitin kalsium itu dia kalau pasiennya baru terkenanya yang namanya osteopenia ada yang inget skornya osteopenia berapa 0 sampai minis 1 iya sampai minus 1 kalau udah minus 3 artinya dia osteoporosisnya sedang ringan atau berat atau sedang berat kalau minus 3 masuknya kategorinya osteoporosis apa berat sedang berat betul yang sedang berat kita masuk ke soal nomor 3 Kak Konita iya Kak soal nomor 3 nomor 3 ya Kak iya obat apakah yang perlu dihindari pada pasien tersebut seorang pasien datang ke dokter mengeluhkan nyari setiap bangun tidur pasien memiliki riwayat jaga ginjal stage 3 hasil lab yang diperoleh menunjukkan sadar asam urat pasien sangat tinggi dokter akan melakukan terapi penurunan asam uratnya dokter berdiskusi dengan apotek terkait keamanan obat untuk pasien tersebut obat ini yaitu probenacid ya Kak oke yang lain yang lain sama probenacid sama 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 ya karena pasiennya punya CKD jadi gak boleh pake probenacid yang boleh apa kalau pasiennya punya CKD alopurinol ya Kak alopurinol atau kalau gak ada alopurinol alopurinol facebook sosat kalau peglo tikase boleh gak kalau peglo tikase boleh gak dikasih ke pasien CKD gak boleh gak boleh ya tapi yang paling gak boleh itu si probenacid kalau si glatikase kan dia kerjanya cuma membantu pengeluaran asam urat dengan cara mengubah dia menjadi bentuk yang lebih polar tapi kalau si probenacid dia kerjanya mengeluarkan jadi lebih parahnya si probenacid oke jelas ya soal nomor 3 ada pertanyaan oke gak ada ya kita lanjut soal nomor 4 Kak Kak Ihsan ada oke ada jawaban Kak Fitriani soal nomor 4 Kak seorang wanita datang ke apotek mengeluhkan nyeri di persendian pasien sejak 2 tahun yang lalu mengalami kecelakaan lalu lintas setelah dilakukan penggalian informasi oleh apotekar pasien tersebut memiliki rewet ulcer gastrik sebagai apotekar obat analgetik apakah yang disarankan dalam kondisi pasien tersebut saya kira apa tuh Kak yang disarankan fele soksip bukan Kak fele soksip yang lain sama sama ya sama ya bener fele soksip karena dia yang selektif Kalau yang enggak boleh buat pasien yang punya penyakit jantung. Boleh, Kak. Selecoxib, Kak. Yang enggak boleh, selecoxib. Justru yang boleh apa? Yang non-selectif. Oke, yang non-selectif ya. Oke, kita lanjut nomor lima. Nomor lima, KR nih. Ada, Kak Erni? Iya, teh. Oke, nomor lima, Kak. So, nomor lima. Obat apakah yang tepat untuk diberikan pada pasien tersebut bila seorang wanita datang ke apotek membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Kejalanan yang dirasakan nyeri hebat dan sulit berjalan. Setelah digali informasi, ternyata hasil lab pasien mengalami kadar asam urat yang tinggi, yaitu 9,5. Obatnya... kolsisin bukan, teh. Kolsisin. Oke, yang lain? Sama? Iya, Kak, sama. Kira-kira kenapa? Kok dikasihnya kolsisin sih? Ini akut ya, Kak, ya? Iya, betul ya. Karena dia ada kata-kata nih, gejala yang dirasakan nyeri hebat. Maka kita harus tangani dulu nyerinya dengan menggunakan obat kolsisin. Oke. Kalau udah gak melupa... Eh, sorry, kalau melupanya dia memang sudah selesai nih nyerinya, baru kita bisa tangani penurunan asam uratnya. Pakai apa tuh kira-kira? Perselainnya asam uratnya. Halupurinol. Halupurinol. Kalau pasiennya ternyata nyeri dan dia punya CKD, obat nyerinya dikasih apa? Kataflam bisa gak ya, teh? Kataflam enggak sih. Penggantinya kolsisin. Kemarin apa? Indok. Probenesit itu kan? Indometasin ya, Kak? Iya. Indometasin. Kalau enggak bisa pakai indometasin? Piroxikam. Benar, piroxikam. Karena kan kita lagi ngomongin nyerinya dulu nih. Kalau misalnya alupurinol, kemudian sulfimpirazone, probenesit, hembuxosat, itu obat untuk menurunkan kadar asam uratnya. Oke? Nah, kalau kataflam, itu kan isinya kalau enggak salah kalium diklovenak ya. Nah, dia enggak bisa tuh diberikan untuk ini nih, penyakit asam urat. Kalau kataflam, dia lebih kaitannya pada nyeri. Nyeri yang disebabkan pada gigi, ataupun nyeri yang terjadinya di tulang. Itu bisa pakai kalium diklovenak. Itu. Oke. Nomor enam. Kak Deborah, nomor enam. Bagaimana kah aturan pakai obat tersebut? Seorang nenek 70 tahun menerima natrium iban ronat untuk pengobatan osteoporosisnya sudah lama dideritanya. 60 menit. 60 menit, Kak. Sudah makan. Eh, sebelum makan. Belum makan. Yakin 60 menit. Yang lain sama, 60 menit. 30 menit sebelum makan ya, Kak? Iya. Betul. 30 menit ya, Kak. Benar-benar. Coba, Kak Deborah. Kak. Aku pernah ini baca pembahasannya di TO UKAI ini, pejuang UKAI. Itu tuh puluh menit, Kak, di pembahasannya. Iya. Tapi aku juga baca. Terus aku pernah dapet di buku UKAI yang lainnya, tapi itu 30 menit. Setau aku mah 30 menit. Soalnya kan di aturan pakainya itu kan dia suruh tegak lurusnya 30 menit ya. Makanya dia minumnya 30 menit sebelum makan. Kalau dia 60 menit sebelum makan, berarti dia minum, eh, maksudnya dia harus minum 30 menit dulu sebelum makan. Habis itu dia baru tegak lurus gitu 30 menit. Kayaknya lebih nggak masuk akal gitu. Nanti coba ya aku. Ada di PO-nya pejuang UKAI ya? Iya, betul, Kak. Terus kemarin ini juga 60 menit, betul, Kak, jawabannya. Tapi emang iya, Kak, setiap ada TO itu, ada yang BIPOSPONAT itu, ada yang 60, ada yang 30, gitu. Tapi nggak tahu yang 30 siapa, yang 60 siapa, Kak. Oke, nanti coba aku cari tahu lagi ya, aku tanya. Tapi selama ini sih aku kalau ngerjain soal TO, ataupun di upaya aku sih nggak keluar ya, tapi kalau aku ngerjain soal TO, selama ini selalu misinya 30 menit sebelum makan. Karena kan emang di aturan pakainya, dia tegak lurusnya 30 menit sebelum makan. Dia posisi tegak lurusnya itu selama 30 menit, gitu. Jadi aku sih lebih masuk akalnya 30 menit sebelum makan. Tapi nanti aku cari tahu lagi ya, lebih lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor tujuh. Nomor tujuh, Kak Cica. Obat apa yang dimaksud? Pasien wanita 42 tahun dengan keluhan nyeri badan, terutama nyeri pada bagian sendi. Hasil lab menunjukkan nilai asam urat pasien 8,2. Dokter meresepkan obat yang dapat reabsorpsi kadar asam urat di tubulus proksinal. Jawabannya, probenestit, ya, Kak? Ya, betul ya. Probenestit. Kalau alopurinol sama febuxosat, kerjanya di mana? Dia di mana tuh kerjanya? Di sampin Antin oksidosis. Atau XOI. Kalau peglotikase. Udah ingat? Alan? Alantonin. Iya, betul Alantonin. Oke. Nomor nomor 8. Kara Helien. Ya, Kak. Obat apakah yang dimaksud? Pasien wanita 44 tahun datang ke dokter mengeluhkan nyeri pada bagian kedua lututnya. Dokter mendiagnosa reumatoid artritis dan dokter ingin memberikan obat golongan agen metal agen biologi. Apa yang dimaksud? Inflisimab, ya, Kak? Yang lain sama. Sama, Kak. Oke. Kemarin nih agen biologi dibagi berapa jenis? Tidak, Kak. Tidak. Apa aja tuh? Ada yang ingat gak? Anti-TNF alpha L6 Satu lagi? Satu lagi? Modulator PO simulasi. Oke. Kalau metode reksat efek sampingnya apa? Anemia, Kak. Kalau hidroksikloroquine. Sepin menurut nanti apa? Indra penglihatannya, Kak. Iya, betul ya. Kalau sulfasalazine. Anorexia, Kak. Apa? sulfasalazine? Anorexia. Yang paling ras sulfasalazine menyebabkan kristal kristal urin, teman-teman. Kok bener golongan sulfa dia menyebabkan kristal urin? Ingat gak kemarin waktu bahas anti-infeksi? Cara pencegahannya gimana? biar gak terjadinya kristal urin. Apun minum air putih sebanyak-banyak. Oke, soal nomor sembilan. Kak Reka ada? Reka dokter berkonsultasi dokter berkonsultasi dengan apotekter obat apa yang diberikan seorang pasien laki-laki 56 tahun datang ke dokter mengalui nyari sendi yang semakin parah. Sebelumnya, pasien mengaluhkan hal yang sama dan sudah diberikan teramadol. Kira-kira obat apa yang dikasih teman-teman? Opioid. Opioid. Kalau sudah dikasih teramadol, opioidnya apa yang bisa dikasih? Morvin ya, Kak. Abis Morvin? Petidin. Petidin. Petidin dulu atau fentanyl dulu? Petidin. Petidin dulu. Benar ya. Oke, kita bahas yang asma. Oke, disini enggak ada asma. Oke. Coba saya minta bantuannya lagi. Kak Rahelin, bacakan nomor satu. Obat apa yang saudara rekomendasikan? Seorang perempuan sedang hamil tiga bulan memiliki riwayat penyakit asma. Pasien meminta saran kepada apoteker mengenai obat yang tepat untuk mengatasi serangan asma dengan cepat. Apa, Kak? Kira-kira? ibu hamil. Salbutamol ya, Kak? Benar ya. Aminopiru. Salbutamol. Ini kan riwayat lagi hamil yang direkomendasikan. Oh, iya. Kan tadi asma sabutamol ataupun sabah lama golongan antikolinergik atau golongan beta 2 agoni sama. Tapi kan dia bilangnya yang cepat. Serangan asma yang cepat. Kita kunci keduanya. di sini kan enggak ada sama nih. Adanya cuma si sabah doang. Nanti teman-teman pilihnya si sabah. Oke. Kalau kortikosteroid, inhaler kortikosteroid itu kalau enggak salah kategorinya B atau C gitu. Nanti coba teman-teman cari. Tapi kan first-nya tetap pakainya salbutamol kalau inhaler kortikosteroid dikasihnya untuk yang stage kedua. tadi patut teman-teman. Oke. Kalau enggak ada salbutamol itu terbutalin. Iya, betul. Tapi kalau terbutalin kita lihat juga kondisi kehamilannya. Kalau dia trismester akhir jangan dikasih terbutalin. Karena tadi off-label-nya apa terbutalin? Oh iya. Kontraksi uterus. Iya. Nanti yang ada malah pasiennya asmanya sembuh tapi langsung pengen lahiran. Oke, Kak. Soal nomor dua, Kak Cica. Epek samping apa yang disampaikan kepada pasien? Seorang pasien laki-laki 62 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosa infeksi paru-paru yang menyebabkan ekserbasi PPOK yang merupakan kali ketiga setahun. terakhir masuk rumah sakit. Salah satu obat yang diberikan adalah teopropio. Jawabannya mulut kering, Kak. Benar ya. Mulut kering. Oke, soal nomor tiga, Kak Deborah. Iya, Kak. Bagaimana mekanisme kerja asetir persistein pasien diagnosa infeksi saluran nafas diberi asetir persistein untuk mengobati batuk. Itu mukolitik. Mukolitik bukan tadi ya? Iya, benar. Mukolitik ya. Nggak bisa dihapus lagi. Benar ya jawabannya mukolitik. Kalau tadi dekongestan obatnya apa saja? penilaprin sodopadrin kemudian penilpropanomi kalau antikolbulan quarparin heparin emoxaparin sama satu lagi yang fits juga bunda parinuk pondarin yang paling aman untuk ibu hamil nanti kemudian enok atau heparin enok sama bunda parinuk ya heparin warparin itu nggak aman untuk ibu hamil oke ini antin informasi banyak ya bisa NSID bisa para ZTR sorry terutamau bisa NSID atau obat-obat lainnya nih jadi rancu kalau dia menemukan jangan oke soal nomor 4 KR nih obat analgetik apa yang Anda berikan pada wanita 22 tahun memiliki sakit gigi dengan riwayat masa kecil mengalami asma parasitamu 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 yang lain ada yang tahu jawabannya parasitamu kenapa parasitamu ada riwayat asma memang kalau pasiennya punya riwayat asma kaitannya apa-apa parasitamu sebenarnya obat ini eh soal ini tuh ngeceh ngeceh teman-teman iya iya betul benar jawabannya benar parasitamu tapi nggak ada kaitannya sama asma ingat derajat nyeri ingat okay derajat nyeri yang paling ringan kan dia bilangnya cuma sakit ngigi teman-teman bisa ngebayangin sakit ngigi itu kan nggak mungkin dong derajat nyerinya sampai kategori yang sedang ataupun yang berat nggak mungkin sih tapi kayaknya kalau pasiennya cuma bilang kasusnya kayak gini kayaknya kan nggak mungkin gitu langsung kategorinya sedang kalau sedang pasti di soalnya udah ada cerita lainnya nah berarti teman-teman bisa kategorikan pasiennya yang derajat nyerinya sedang eh ringan kalau ringan pertama kali dikasihnya apa benar jawabannya cuma nggak ada kaitannya sebenarnya sama asma ya itu tuh asma disitu tuh pengecoh aja teman-teman iya kecuali di soalnya ditanya obat apa yang tidak boleh diberikan kira-kira teman-teman jawabannya apa nggak ada sih opsinya disitu atau ya apa kira-kira N4 bukan apa sebenarnya bukan nggak boleh diberikan jatuhnya atau obat apa yang paling aman busur paling aman diberikan kalau pasien yang punya penyakit asma dia sakit gigi tapi dia juga punya penyakit asma kira-kira obat apa yang paling baik diberikan kortiko kortikosteroid kortikosteroid kan tadi menghambatnya di mana tuh ingat nggak iya asma rakidona asma rakidona mau kehambat jalur lo sama jalur cok sekebentuk nggak sakit giginya hilang tapi asmanya bisa ditanganin ya itu sih pentingnya sebenarnya kalau teman-teman paham bagannya bisa sih teman-teman mau dibolak-balik kayak gimana pun oke soal nomor 5 seorang ibu datang ke apotek meminta rekomendasi apoteker untuk anaknya mengenai obat apa yang disediakan di rumah ketika terjadi serangan asma kambuh apotekan memberikan saran obat dan menyuruh periksa ke dokter untuk meminta resep obat tersebut obat tersebut golongan apa kak kira-kira inhaler beta agonis dua yang jangka pendek bukan sih kak jangka pendek betul ya artinya kalau jangka pendek apa tuh yang kerja yang salba oke kalau yang salba contoh obatnya apa terbutalin ya terbutalin kemudian salbu kalau yang 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 inhaler beta dua abon yang panjang salmatero kalau inhaler antikolinergic yang sama yang short ya kak atau hipopium bukan kalau yang lama teotropium inhaler corticosteroid inhaler inhaler budesonit klaim budesonit klaim budesonit nomor nomor 6 kak ihsan ada kak konita nomor 6 pak obat manakah yang dapat digunakan untuk rapi asma sekaligus mengurangi kontrak di uterus pada perempuan tersebut pasien perempuan usia 23 tahun sedang hamil 20 minggu tiba-tiba mengalami kontraksi uterus diketahui pasien tersebut juga memiliki riwayat asma yang seringkali kambuh saat hamilannya jadi jawabannya itu ayah kak terbutalin ya benar ya terbutalin tapi ini soalnya rada rancu ya karena si terbutalin itu justru offline-nya bukan mengurangi kontraksi uterus tapi membantu kontraksi uterus tapi ini mungkin rada aneh soal oke soal nomor 7 Kak Kurnia seorang perempuan 30 tahun mengalami asma dan mendapatkan terapi asma menggunakan obat oral berdasarkan riwayat pasien juga menerita DM obat manakah yang dapat memicu peningkatan kadar glukosa darah pasien tersebut beklometason yang lain sama soal nomor 8 betul ya betul ya jawabannya si beklometason soal nomor 8 kamera kamera Seorang apotekar di apotek sedang memberikan efek samping obat pada pasien umur 39 tahun pada saat menyerahkan obat dexamethason 0,5 mili 2x1 untuk terapi pemeliharaan asmakronis. Apotekar mengatakan bahwa salah satu efek samping obat ini adalah non-feksi. Bagaimana mekanisme aksi obat dalam memicu terjadinya efek samping tersebut? Ini bukan obat meningkatkan petensi urin dan air dalam tubuh, bukan? Oke, benar ya. Jawabannya yang A. Karena kan dia menahan pengeluaran dari air dan natrium. Makanya dia menjadi moon phase. Terakhir nomor 9. Saryana. Seorang laki-laki usia 60 tahun memiliki penyakit PPOK, memiliki eksacerbasi akut, dan mendapat obat inhalasi bronchodilator, ipad, dan salbuterol atau salbutamol. Inhalasi pisotir kodein. Dia juga menderita infeksi dan diobati dengan eritromisin. Setelah beberapa hari dirawat inap, dia mengeluh konstipasi. Efek samping dari obat konstipasi tersebut kodein. Betul ya, kodein. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Jelas ya, enggak ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, karena udah jam 9. Kita tutup ya materi. Sari kata-kata-kata-kata.